Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengapresiasi bantuan dari pengusaha yang memberikan bantuan sebanyak 1 ton minyak goreng dan 2 ton beras untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan masyarakat yang membutuhkan, termasuk beberapa masyarakat yang terdampak bencana banjir. Bantuan ini diberikan bagi masyarakat di luar data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Namun jika ada masyarakat yang kondisi rumah yang tidak layak huni tetap diberikan walaupun sudah masuk dalam DTKS, kemudian panti-panti asuhan dan jompo. Dalam pendistribusiannya, Pemprov Kalbar akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Sembako, untuk masyarakat setempat kan gak semuanya masyarakat mampu, tapi yang lebih efektif itu memperhatikan itu. Ini kan udah 2 bulan sekali ya, 1 kaca misalnya 10 kg beras kan udah gak memberatkan perusahaan. Piatnya sudah mendata daerah-daerah atau wilayah yang perlu disupport dengan bantuan. Intinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bisa menyasar hingga ke pelosok-pelosok. Minggu lalu kita ada kasih bantuan obat COVID ya, bagi yang terdampak ya, masyarakat Kalbar, khususnya di perdesaan. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur minggu lalu, hari ini kita juga ada bantuan 1 ton minyak dan 2 ton teras. Masih untuk warga Kalimantan Barat yang terdampak COVID, terutama yang melakukan isolasi mandiri di daerah-daerah. Sejauh ini perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalbar dinilai cukup baik dalam membantu pemerintah daerah dengan adanya kepedulian dan bantuan dari perusahaan dalam penanganan COVID-19. Maka penanganan COVID-19 akan semakin cepat diatasi, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat juga akan semakin membaik. Maulid PONTP memberi tekan. Terima kasih telah menonton!